Di bulan ini kita lagi ada promo spesial 10.10 dan untuk promonya setiap pembelian bocap akan mendapatkan free aksesoris dan untuk contoh bocapnya seperti yang ada di depan saya ini dan kali ini kita akan coba uji performa dari unit ini nah kira-kira seperti apa? Langsung saja check this out! selamat menikmati! selamat menikmati! kali ini di video ini saya akan memulai sebuah unit senapan dan untuk senapan ada di depan saya ini ini kelihatan ya kalau ini tuh senapan ganteng ya sobat dealer ya dan untuk unit ini namanya Ghost Warrior Dural Aras 70 ya sobat beder dan nanti kita akan membahas spesifikasi dan juga uji performa dari unit ini dan yang terakhir nanti kita juga akan membahas harga beserta promo dari unit ini kira-kira untuk pembahasannya seperti apa dan ulasannya seperti apa kita langsung saja tonton dari awal sampai akhir jangan di skip ya sobat beder yuk check this out! oke sebelumnya kita masuk ke spesifikasi ya kita masuk ke pembahasan spesifikasi disini kita mulai dari laras seperti biasa kita mulai dari laras ini untuk laras panjangnya 70 cm jadi ini yang laras panjang ya biasanya kalau laras itu pada umumnya atau standarnya itu di 50-60 cm dan unit ini larasnya ada di 70 cm tapi unit ini juga ada kok yang larasnya 60 cm tapi ini yang kita ulas sekarang ini yang 70 cm jadi unit ini tuh cocok banget ya larasnya panjang ini cocok banget atau pas banget untuk sobat berdiri jika ingin berburu long-rank ya atau yang jarak jauh ya cocok banget pakai unit Ghost Warrior ini dan disini untuk OD larasnya yang dalam itu 13 mm kalau untuk serombong larasnya jadi ini terdapat serombong laras serombong larasnya ini tuh 22 ya sebagai 22 mm ya dan disini terdapat cincin laras juga cincin laras pemupungan tanah laras dengan tabung kalau untuk tabungnya sendiri ini tabung dural ya sobat berdiri tabung dural dengan model seperti ini ini bisa disebut model bocap ya sobat berdiri bisa disebut model bocap karena bentuk-bentuk seperti ini dan ini untuk tabung ini pengisian menggunakan mini cooper ada di sebelah kanan dan untuk manometernya ada di sebelah kirinya jadi berbalikan ya manometer dengan mini coopernya itu berbalikan jadi nanti kalau mau cek angin sangat mudah banget ya ada di sini ya di depan sini ya sebelah kiri ini dan ini kalau pengisian angin nah pengisian angin tuh kapasitas maksimalnya itu di 3000 PSI tapi pakai safety-nya itu di 2500-2700 PSI saja ya sobat jangan berlebihan atau sampai nge-press jangan jangan banget kita pakai di safety-nya aja 2500-2700 saja dan dibawahnya sini ini terdapat handgrip ini juga ada rail untuk pivot ya nah dibawah ini ada rail untuk pivot jadi nanti kalau sobat berdiri ingin pakai pivot atau menggunakan pivot bisa banget ya langsung aja pasang di rail pivotnya yang bawah ini ada di bawah tabung ya agak depan ya ini enggak terlalu belakang jadi ini sangat pas banget ya sobat berdiri ya dan kita mundur ke sini ini ada chamber untuk chamber ini chamber model chamber monolight ya sobat berdiri chamber monolight jadi manual itu seperti ini dan di sini untuk kokang ada di sebelah kanan ini modelnya model set lever atau model buka tarik ya sobat berdiri buka tarik seperti ini untuk set lever-nya kalau untuk pengisian mimis ini bisa manual pakai single suit atau pakai magazin ya maksudnya manual single suit atau pakai magazin ini bisa banget ya pas banget jadi ini support pakai magazin kalau sobat berdiri nggak mau ribet masukin mimis satu-satu bisa banget kalau mau pakai magazin jadi nanti kalau mau pakai magazin tinggal dipasang aja lalu tinggal di kokang tembak kokang tembak nah itu ya sangat mudah banget ya sobat berdiri ya dan di sini untuk rail telescope ini rail telescope ada tingkat ya sobat berdiri ya yang bawah sama yang atas ini ukurannya sama ya di ukuran 11 ya sobat berdiri di ukuran 11 di bawah ini 11 yang atas ini juga 11 cuma yang atas ini agak panjang ya jadi agak ke depan ini kalau yang bawah ini pendek cuma segini aja nah ini bisa dilihat ya sobat berdiri dan di sini kita pasang untuk teleskop ini teleskop kita pakai teleskop spek 312x40 ya ini cocok banget pas banget ya sobat berdiri ya nah untuk tampilannya bisa dilihat ya nanti kalau untuk mounting saat pasang ke rail telescope tinggal menyesuaikan aja ya sobat berdiri ya kalau relnya besar ya pakai mounting yang besar kalau relnya kecil yang 11 ini ya pakai yang mounting yang kecil dan kita lanjut untuk setelan power ada di sini ya sobat berdiri nanti tinggal di setting aja dan untuk triggernya ada di bawah ini nah ini modelnya triggermat ya sobat berdiri sudah ada safety triggernya juga jadi sangat aman banget ya sudah safety ya sobat berdiri jadi nanti kalau nggak pengen menembak tinggal di kunci aja atau di safety aja dan kita mundur ke sini ini untuk popornya model popor tarik ya sobat berdiri ini popornya keren banget ya modelnya seperti ini untuk popor tariknya nanti ini tinggal ditekan aja nah ini tinggal ditekan lalu ditarik ke belakang nanti popornya akan memanjang ya kalau sobat berdiri pengen pakenya yang standar begini ya juga bisa banget ya sobat berdiri bisa banget dan unit ini cocok untuk berburu long range ya teman-teman ya atau jarak jauh nah cocok banget karena ini juga sudah support larasnya panjang ya sobat berdiri ya dan kita akan lanjut untuk spesifikasi sudah ya dan kita akan lanjut untuk tes performa dari unit ini kira-kira untuk performanya seperti apa jadi langsung aja cek this out oke sebenarnya kita sudah ada di lapangan tembak dan kali ini kita akan coba untuk yang pertama ini tes grouping terlebih dahulu ya disini untuk senapan sudah kita pasang pada ragum untuk peredam kita pakai peredam buldog disini sudah kita pasang juga ini untuk teleskopnya kita pakai spek 312x40 ini spek yang bestseller banget ya sobat berdiri tele yang bestseller untuk mimis kita pakai mimis ini barakuda match ya oke langsung aja kita masukkan mimisnya tembakan pertama oke sudah meluncur dan kita lanjut untuk tembakan yang kedua oke kita lanjut lagi tembakan yang ketiga lanjut tembakan yang keempat dan ini tembakan yang kelima oke lima kali tembakan sudah dan kita akan langsung melihat hasilnya disana ini untuk jarak Realme 25 meter ya sobat berdiri ini sebenarnya kita itu mau rencana tes long rank ya tapi masih ada kendara jadi kita tesnya disini aja tapi ini cocok banget kalau buat long rank wih ini otomatisnya ya sobat berdiri nah ini wih ini di satu titik sangat rapet banget ya sobat berdiri disini nah ini kertasnya sobek ya gak apa-apa ini tapi terlihat jelas kalau ini tuh sangat rapet ya sobat berdiri sangat rapet banget ya untuk tes grouping sudah terlihat untuk hasilnya seperti ini dan kita akan lanjut untuk tembak sasaran nanti kita akan tembak sasaran ini satu persatu dan kira-kira untuk sasaran kenapa enggak dan hasilnya seperti apa langsung aja check this out oke sebenarnya kita lanjut lagi untuk tembak sasaran dan kita langsung aja mimisnya tetep kita pakai barrier to damage ya ini langsung aja kita masukkan mimis oke kita cari sasarannya maling kiri terlebih dahulu ya tuh kena ya sobat berdiri ya sasaran pertama kena dan kita lanjut untuk sasaran yang kedua ini sebelah kanannya ini ukurannya agak kecil ya wih sampai muter-muter sampai muter-muter sobat berdiri dan kita lanjut untuk yang ketiga sasaran yang ketiga wih kena lagi dan ini kita lanjut sasaran yang keempat kita coba sekali lagi kita coba sekali lagi ya sobat berdiri saya suka kalau tiba sasaran seperti ini oke wih kena ya sobat berdiri sudah terbukti kalau akurasi dari unit ini tuh sangat rapet ya apalagi kita sudah coba ini secara langsung untuk tembak sasaran kena semua sampai muter-muter ya karena ini powernya lumayan gede ya sobat berdiri ya oke untuk tembak sasaran sudah kita akan lanjut untuk coba cek fps dari unit ini kira-kira fpsnya berapa langsung aja check this out oke kita lanjut untuk tes fps ya sobat berdiri ya untuk memis kita tetap pakai memis baraku damage disini untuk untuk angin untuk angin kita ada di 2000 ya ini untuk rekaman layar dari aplikasinya ya untuk cek fps untuk alat fpsnya sudah kita pasang juga langsung aja kita cek tembakan pertama ada di 963 kita lanjut untuk tembakan yang kedua 958 kita lanjut tembakan yang ketiga 956 lanjut tembakan yang keempat 956 lagi kita lanjut tembakan yang terakhir ya sobat berdiri aduh bentar oke oke tembakan terakhir di 956 jadi ini untuk fps ada di 900an ya standar stabil ya sobat berdiri stabil dan ini tadi turunnya itu naik turun cuma berapa angka ya 5 angka kira-kira enggak sampai 10 angka ya sobat berdiri jadi ini fps masih di angka sangat stabil banget ya sobat berdiri ya dan untuk tes fps sudah kita akan lanjut untuk timbang berat dari unit ini kira-kira beratnya berapa langsung aja cek bisa oke di depan saya sudah ada timbangan berat ya nah kita coba dulu oke kembangannya sudah on ya kita taruh untuk senapan dan kita cek untuk hasil ada di 3,75 ya sobat berdiri jadi untuk berat dari unit ini tuh ada di 3,75 kg gak sampai 4 kg sobat berdiri ya jadi ini sangat ringan ya gak ringan banget ya ya dan standarnya senapan taktikal lah ya dengan tabung bucak seperti ini oke untuk tes performa kali ini di lapangan timbak kita sudah selesai dan kita akan lanjut untuk bahas harga dari unit ini masa sobat berdiri gak penasaran sih pastinya penasaran ya dengan harga dari unit ghost warrior tabung Duralara 70 ini kira-kira harganya berapa dan pastinya ini juga lagi ada promo kamu dan untuk promonya apa jadi langsung saja kita bahas cek this out oke sebetulnya itu tadi adalah hasil performa dari unit ghost warrior tabung Duralara 70 ini kira-kira harganya pasti sangat menarik sangat memaskan banget ya sobat berdiri ya itu istimewa unit ini tuh minim komplain ya sobat berdiri ya karena ini tuh ghost warrior ini masih sudah termasuk senapan premium ya sobat berdiri ya ghost warrior siapa sih yang gak tahu siapa sih yang gak tahu unit ghost warrior ini nah dan kita langsung lanjut untuk bahas harga dari unit ini unit ini tuh dibanderol di harga 6.500.000 rupiah ya jadi unit ghost warrior tabung Duralara 70 ini tuh harganya 6.500.000 rupiah ya nanti sudah mendapatkan bonus kelengkapan dari kami ya jadi gak cuma senapan aja nanti dapat bonus kelengkapan dari kami ada mimis tes gantuan mimis ada peredam ada tali sandang ada magazin dan juga tas senapan pastinya juga dilengkapi dengan surat-surat resmi dari kami ada SPK STKS serta kartu garansi ya jadi kalau untuk surat atau kartu garansi pasti dapat ya nanti untuk ngeklaim garansi dengan cara jangan lupa video saat unboxing ya sobat berdiri jadi nanti kalau paketnya udah datang pas buka paket atau unboxing jangan lupa di video ya dan kali ini di bulan ini spesial 10-10 ya ada dan di bulan ini ada promo spesial 10-10 sobat berdiri ya jadi untuk promonya apa promonya setiap pembelian bocap nanti akan mendapatkan free aksesoris ya bisa dipilih salah satu karena kita banyak pilihan ya ada free pompa ada free teleskop nah teleskopnya seperti yang kita pakai ini yaitu spek 3 12x40 ada juga teleskop spek 39x40 plus mimis kaleng ya sobat berdiri jadi nanti dapat 2 barang ya dan ada juga satu lagi pilihan yaitu bifot plus laser scope ya sobat berdiri jadi dipilih salah satu sobat berdiri mau ambil free aksesoris yang mana ya dan untuk promo kali ini hanya berlaku di bulan ini aja ya sobat berdiri jadi mumpung promonya masih berlaku dan stok masih ready langsung aja digercepin untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi ke nomor CS yang tertera di bawah sini langsung saja dihubungi tanya-tanya terlebih dahulu juga boleh banget kok dan oke itu tadi untuk ulasan kita di video kali ini dan untuk sobat berdiri jangan lupa subscribe channel ini nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan info menarik mengenai senapan beserta promo yang ada di padawa airiva dan untuk website kami ada di serdaduriffle.id ada di bawah sini ya langsung cek aja di google atau di chrome ketika aja serdaduriffle.id nanti akan muncul katalog senapan yang ada di toko kami jadi untuk sobat berdiri yang masih bingung disini untuk senapannya ada apa aja harganya berapa langsung aja cek ke website kami ya sobat berdiri disana sudah lengkap berbagai macam senapan plus harga dan nanti juga ada penjelasan mengenai spesifikasinya juga oke sekian terima kasih saya jel pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu arah see you next time and goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati